Intro Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya di Real Jakarta, apa kabar? Di video kali ini saya tidak ada di pusat Jakarta, tapi lagi ada di pinggiran Jakarta Tepatnya saya lagi ada di Alam Sutra Serpeng Utara Tangerang Selatan Ini salah satu di kawasan Megapolitan Jakarta Saya mau ngajak teman-teman kita akan jalan-jalan di satu tempat yang namanya Broadway Teman-teman saya sekarang lagi berada di Broadway Buat teman-teman semua yang pengen tahu bagaimana cara masuk ke Broadway Ini di hari kerja, tidak dikenakan biaya alias gratis Nah untuk hari Sabtu Minggu ada tiket masuknya sebesar Rp30.000, tapi jangan khawatir Karena untuk tiket masuknya ini bisa ditukar dengan voucher sebesar Rp25.000 Buat teman-teman semua yang mau berkunjung di hari kerja, ini gratis Jadi silahkan manfaatkan kesempatan untuk berkunjung ke sini Cukup dengan scan peduli lindungi, kalian bisa berkunjung ke sini gratis Teman-teman kita sekarang ada di pintu masuk Buat teman-teman yang pengen berkunjung ke sini Cukup datang ke area The Flavor Bliss Ini alamatnya berada di Jalan Alam Sutra Boulevard Di kawasan Pakulonan, Kecamatan Sempong Utara Di Tangerang Selatan Nah disini ada tulisan Broadway yang cukup besar Untuk Broadway ini sudah ada sejak November 2020 yang lalu Konsepnya ini seperti di Broadway New York, Amerika Serikat tempo dulu ya teman-teman Ini disini kalian bisa lihat bangunan-bangunan yang sebetulnya berupa ruko ya Tapi ini didesain dengan eksterior dengan gaya ala vintage Dengan warna-warni yang cukup menarik Nah ini teman-teman ya Sekarang saya lagi berkunjung ke sini siang nih Pada saat malam Kawasan ini lebih cantik lagi teman-teman Karena nanti akan banyak lampu yang menyala Tuh lihat ini bangunan-bangunan vintage-nya nih Salah satunya seperti bioskop zaman dulu Jadi kita melewati satu jalur pejalan kaki Cukup panjang juga ya teman-teman Untuk jam bukanya Kalau kalian mau berkunjung ke Broadway Ini sudah dibuka sejak pukul 7 sampai pukul 10 malam Kawasan ini sebetulnya ditujukan buat teman-teman semua Yang suka nongkrong-nongkrong nih Yang suka wisata kuliner Yang suka jajan-jajan Disini relatif murah Nah di tempat ini juga teman-teman Bisa hunting foto pastinya ya Karena disini juga banyak bangunan-bangunan Dengan eksterior yang cukup menarik Dengan ala-ala vintage Yang lagi nyari spot foto Bisa berkunjung ke sini nih Banyak bangunan-bangunan berwarna warni Yang juga unik-unik Ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen berfoto Jadi di Broadway ini Yang menjadi daya tariknya adalah desain eksterior Yang vintage ya teman-teman ya Ala-ala jaman dulu ya Ini mengusung konsep seperti di Broadway yang asli Yang ada di New York Jadi memang benar cocok ya buat teman-teman yang suka berfoto Ini bisa dijadikan latar belakang Yang instagramable banget Di kawasan Broadway ini Selain juga cocok buat berfoto Teman-teman juga bisa mendapatkan Barang-barang yang cukup menarik disini ya Jadi bisa belanja juga Teman-teman juga bisa sambil wisata kuliner jajan Karena disini banyak toko-toko yang menjual Barang-barang ternama ya Ada beberapa toko-toko yang menjual Barang-barang pakaian Celana, baju, sweater dan lain-lain Disini juga harganya relatif Ya bersaing ya cukup murah lah Disini juga banyak outlet-outlet Makanan minuman pastinya Jadi buat teman-teman semua yang suka nongkrong-nongkrong Ini karena dibuka sampai jam 10 malam Jadi cukup lama juga Kalian bisa nongkrong disini Bisa berkumpul bersama keluarga Atau bersama teman-teman Jadi bisa dijadikan alternatif Buat kalian nongkrong-nongkrong Datang aja kesini Ini beberapa sudut yang ada di Broadway teman-teman Jadi bangunan-bangunan rupo yang ada disini Dicet warna-warni Dengan arsitektur seperti di Broadway tempo dulu Terus ada juga dinding-dinding yang dicet Seolah-olah ini bangunannya menyatu ya Dengan dinding yang berwarna gedung ini Seperti tiga dimensi Ini masih sepi ya Karena saya kesininya siang Disini ada juga kawasan Untuk bermain anak-anak Cukup artistik untuk bangunan-bangunannya Dengan warna-warna yang cukup mencolok Ini bikin kita pada saat berkunjung kesini Pasti ingin mengabadikan foto Karena cukup bagus ya Kalau kita berfoto dengan latar belakang Di gedung-gedung ini Ini teman-teman Saya mengambil beberapa footage buat kalian Supaya kalian bisa merasakan Seperti jalan-jalan disini ya Saya disini datangnya siang-siang nih Panas nih sebetulnya ya Kalau kalian datang sore atau malam hari Ini katanya lebih indah Disini banyak hiasan-hiasan Lampu-lampu hiasnya juga tuh Disesuaikan dengan ala-ala vintage Ini ada motor nih Sayang banget nih motornya ngalangin ya Ini ala-ala kotak pos jaman dulu Buat teman-teman semua yang mau nongkrong disini Jangan khawatir Ini jadi salah satu kawasan yang nyaman Untuk berjalan kaki Ini juga bisa dilalui oleh Satu jalur kendaraan Yang bawah kendaraan Bisa parkir juga disini Sampai jumpa di atas Kita jalan terus Kita lihat sudut-sudut yang ada di Broadway Tuh ada zebra cross mini disini Tuh ada zebra cross mini disini Sekarang kita coba jalan terus teropornya Ada apa aja disini Tuh ada jalan terus teropornya Banyak jajanan loh disini loh Ada makanan Jepang Makanan Korea Ada yang lokal juga disini Jadi kalian bisa Ini ya bisa milih berbagai macam makanan disini Banyak jenisnya ya Ini ada toilet juga Kita naik atas ya Saya pengen lihat dari atas Ini teman-teman ya Untuk bangunan-bangunannya ini ala-ala vintage nih Ini sebetulnya ruko-ruko ya Tapi di cat warna-warni Katanya nih kalau hari Jumat Kalau udah sore atau malam ini akan ramai Ini berhubung saya kesininya tengah hari Jadi masih sepi Pada saat weekend juga ramai teman-teman disini Jadi buat teman-teman yang Lagi nyari nih Atau lagi cari tempat untuk Kemana nih nanti untuk weekend Jalan-jalan Salah satunya kalian bisa Mungkin bisa berkunjung kesini Saya sudah ngajak teman-teman semua Jalan-jalan di Broadway Di Alam Sutra Serpong Utara Nah sekarang kita lihat Broadway Di waktu malam Kita bisa lihat cahaya lampu Berwarna-warni disini Ini lebih berbeda dengan Suasana tadi siang Pada saat malam kita bisa lihat Kalau ruko-ruko disini Warnanya lebih terang Banyak lampu-lampu disini Suasananya lebih keren kan Kalau malam teman-teman gimana Yang belum ada plan buat weekend Mau kemana Ayo datang kesini Ke Broadway Ini salah satu tempat buat nongkrong Banyak wisata kuliner disini Kita bisa wisata kuliner Bisa hunting foto Suasana di Broadway Di malam hari Seperti ini teman-teman Ini kita hari Jumat malam disini Jadi belum terlalu seramai Di hari Sabtu atau Minggu Ini teman-teman disini juga ada kereta-kereta mini Yang keliling di Broadway Ini khusus buat anak-anak Bisa dibawa ke Broadway Karena ada wahana bermain juga Gimana teman-teman nih Suasana malam hari di Broadway Sama indahnya juga dengan di siang hari Ini tulisan-tulisannya pun ikut bercahaya nih Karena banyak lampu-lampu dipasang di gedung-gedung juga ini Ada warna-warna lampu-lampu LED nya Jadi lebih kelihatan indah Jadi sekarang Ini saya tunjukin ya Buat teman-teman semua Selain di suasana siang Ini suasana malamnya juga Cukup bagus Sekarang kita coba ke arah panggung nih Ini untuk yang arah panggung di Broadway Tapi lagi gak ada Ini ya Lagi gak ada pementasan nih kayaknya nih Gak ada musik live nya Nah sekarang kita Ke arah bioskop vintage nya nih Untuk bioskop vintage nya Yang tadi kita lihat pada siang hari Lampunya belum nyala Sekarang sudah terlihat nih Terang Gimana nih teman-teman tuh Musiknya juga sama nih Dengan musik latar yang ada disini Kita juga bisa merasakan suasana Broadway Yang ada di New York pada masa lalu Ini suasananya mirip-mirip ya Suasana vintage Di Amerika Gimana teman-teman Perjalanan kita kali ini di video saya Mudah-mudahan Memberikan informasi yang bermanfaat Mudah-mudahan teman-teman juga Ikut tertarik untuk berkunjung ke sini Terima kasih yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Buat teman-teman yang suka dengan video saya Silahkan untuk like Jangan lupa ya teman-teman Pastikan juga subscribe Untuk channel saya Buat teman-teman semua Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax